Sampai jumpa di video selanjutnya Dan anugerah pewarta Astra Menangkan ragam hadiah spesial dari Astra Kirimkan karya fotografi dan tulismu sampai 6 November 2023 Terbuka untuk umum dan wartawan Informasi dan pendaftaran kunjungi website 1Indonesia www.satu-indonesia.com Ayo, sebarkan semangat untuk hari ini dan masa depan Indonesia yang lebih baik Tak terbayangkan dirinya akan mengabdi di sini Membelah hutan dan sungai demi menunaikan bakti Sentuhan tangannya menggerakkan hati, mengalahkan jarak yang terbentang Rintangan yang datang tak lagi jadi penghalang Setiap tangannya terulur, tangan-tangan lain bergegas menyambut Sentuhannya terus bergema Sambung-menyambung Seperti lingkar persaudaraan Satu inspirasi kecil dari tangannya menumbuhkan seribu kekuatan Membangkitkan jutaan harapan baru Semangat Rosmiati dalam melakukan perubahan Sejalan dengan semangat Astra terpadu untuk Indonesia Ketika hati kecilnya bicara Ia tersadar akan tujuan hidupnya Apa yang sebenarnya ia cari? Kenyamanan? Keberhasilan? Suara hati menuntunnya untuk berjalan keluar Karena hidup jauh lebih besar dari rasa nyamanan Tiap langkah yang ia jalani Tiap hambatan yang ia hadapi Memberi inspirasi bahwa hidup ini bukan cuma tentang diri sendiri Langkah Marcelino Swerip Sejalan dengan semangat Astra terpadu untuk Indonesia Menebar inspirasi 60 tahun berkarya Ikuti suara hati Mulailah berbagi inspirasi Arah langkah mereka awalnya berbeda Teknologi kecerdasan buatan menyatukannya Walau menyadari masih ada jurang besar antara sumber daya manusia dan potensi teknologi Mereka yakin daya saing anak negeri tak kalah dengan bangsa lain Tak lelah bergerak Mereka terus menginspirasi generasi muda Agar percaya diri Melalui gagasan-gagasan besar di bidang teknologi Mereka berdiri untuk negeri Semangat Mehdi dan Faris dari NoteFlux dalam melakukan perubahan Sejalan dengan semangat Astra terpadu untuk Indonesia Besar sebagai anak dusun tak mengecilkan semangatnya Berkarya di kampung halaman Menjadi pilihan Dengan hambusan angin sejuk desanya Dia menggerakkan langkah jadi gerak tari yang tertata Seperti sinar matahari Dia bangunkan gairah muda untuk terus berkarya dengan rasa Ia percaya perubahan yang nyata itu Sebuah hidup yang selalu berproses tanpa henti Semangat Trisno sejalan dengan semangat Astra terpadu Untuk Indonesia mengembangkan kampung berseri Astra Dengan mengangkat potensi khas setiap daerah menuju desa sejahtera Kehilangan cahaya membuatnya meraba-raba Tapi semangatnya untuk maju tetap menyala Tantangan demi tantangan dihadapi Ia ingin buktikan keterbatasan bukanlah halangan Lewat telinga ia membaca Belajar melalui sentuhan ia bergerak Bagikan inspirasi dengan caranya sendiri Membuka mata teman-temannya melihat masa depan baru Semangat tutus setiawan dalam melakukan perubahan Sejalan dengan semangat Astra terpadu untuk Indonesia Di era digital saat ini selalu terkoneksi menjadi sangat berarti Untuk memulai aktivitas sehari-hari Halo nak Pagi ma Mama mau berangkat medical check up Doakan hasilnya bagus ya Amin Nanti Brian transfer biayanya ya Dengan BRIMO Kamu juga bisa memulai harimu dengan membantu orang tua tercinta Tanpa melupakan listrik rumah untuk tetap terus menyala Mengisi ulang uang elektronik cukup dari jarimu seperti ini Buat dana belajar online Kamu bisa apply ceria dari BRIMO Scan Chris di BRIMO melancarkan pembayaran tanpa perlu bersentuhan langsung Dan kamu bisa memilih cara pembayaran scan QR yang tersedia BRIMO Mobile banking yang pas buatmu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat datang di era kemudahan investasi emas Di mana kamu-kamu-kamu bebas pilih investasimu sesuai kebutuhan Bisa cicil emas Angsurannya tetap sampai lunas meskipun harga emas naik Atau bisa nabung emas Atau bisa nabung emas Bebas nabung kapan aja, di mana aja Bisa sendiri, ramean juga ngapa-apa Saatnya menjadi generasi pandai dengan berinvestasi emas di pegadaya Ingat mas, ingat pegadaya Bangun tidur bisa langsung mujur Tetap bisa siaga walau ada hal tak terduga Waktunya ngecil sambil ngemil Bisa diandalkan di saat situasi tidak aman Mau raih impian? Bisa dengan pegadaya Dengan pegadaya digital, semua urusan jadi mudah Ayo dawat aplikasinya Terima kasih telah menonton! 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 Berani melawan keterbatasan demi memberitakan kebenaran Terima kasih telah menonton! 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 Kita, bukan cuma kita ya, tapi seluruh dunia kena sikat sama yang namanya COVID, pandemi. Kita semuanya jadi jarang berinteraksi. Dan yang on top pun, yang on top national conference, ini adalah ke 13 kali kita menyelenggarakan. Kalau sebelum pandemi, biasanya yang datang sekitar 3.000-4.000 orang. Pak Presiden Jokowi sudah membuka event yang on top national conference tahun 2018. Terima kasih kepada Pak Presiden. Dan sayangnya begitu tahun 2020, tim Yod Pasus di kantor, kita sudah menyiapkan sebenarnya pengen, kalau bisa tahun 2020 bakal lebih gede lagi nih. Tapi ternatanya di awal tahun, ternyata terjadilah COVID, kemudian kita harus menyesuaikan diri. Jadi kita waktu itu mengadainnya total hybrid, bahkan di tahun 2020 tidak ada pesertanya, 2021. Tahun lalu juga kita mengadakan di sini, unfortunately banyak dari teman-teman yang belum booster, jadi tidak bisa masuk ke dalam venue, itu kenangan-kenangan pahitnya. Tapi hell, kita sekarang sudah kembali normal. Thanks to pemerintah, thanks to everyone kita semua di sini. Kita sudah boleh untuk tidak pakai masker, tapi of course teman-teman yang masih merasa nyaman pakai masker, by all means. So, I'm super excited karena kalau di belakang layarnya saya beserta tim, bahkan selama seminggu terakhir saya deg-degan, istri saya tahu, anak saya tahu, saya susah kepikiran terus, tidak bisa santai, tidak bisa tidur. Kenapa? Karena tim di belakang layar, ketika saya kasih target, tiket harus bisa tembus 10 ribu, ternyata tercapai, bukan cuma tercapai, tapi jadi 11 ribu tiket. That is amazing. Dan sebagai catatan pentingnya, 11 ribu tiket ini kita capai dan sengaja kita langsung tutup tiket box-nya sebelum kita meng-announce Pak Gubernur dan Pak Menteri datang. Kebayang nggak kalau tiket box-nya masih kita buka, kemudian kita announce Pak Erick Thohir dan Pak Ganjar Pranowo datang, mungkin kita harus pindah ke GBK hari ini. Itu yang saya takutin. Ya, so, tadi juga Erwin udah bilang bahwa terkesima, Erwin tahun lalu jadi pembicara di sini, situasinya sama ya, jam 6 pagi, jam 7 pagi, kalian anak-anak muda yang kalau tebakan saya, kalian pasti masih jomblo. Udah pasti, udah ngaku aja deh. Kalau kalian nggak jomblo, kemarin malam kan Jumat malam, pasti nongkrong-nongkrong dong. Nah, ini kalian pagi-pagi, udah dandan, dandannya cakep-cakep, cantik-cantik. Pasti tujuannya apa? Datang ke sini untuk belajar atau untuk dapet jodoh? Eh, kalau bisa dua-duanya kenapa nggak? Itu value-nya yang on top. Jadi, belajar dari pembicara yang di depan, kemudian sambil nengok kiri-kanan, ngeliat depan-belakang, ngeliat siapa yang bisa diprospek. Oke? Oke, so, really amazing. Pagi-pagi kalian udah datang ke sini, udah siap untuk belajar. So, selama tiga tahun, kita tadi harus menyesuaikan diri, gitu ya. Dan tahun ini benar-benar di belakang layar saya bilang ke tim, untuk yuk kita full throttle. Maximize. Kita full speed. Kita ajak anak muda sebanyak-banyaknya. Dan this is for the first time, yang on top di penyelenggaran ke-13, kita menggratiskan tiketnya. Bukan tanpa diskusi dengan para pihak sponsor. Karena kalau ini, ibarat ini semua gratis. Unfortunately, saya sendiri nggak mampu sih, untuk ngebikin acara sebesar ini. So, thank you so much, terutama buat Astra. Di sini bos-bosnya udah ada nih. Thank you so much buat Astra, thank you so much buat Bang Berry, yang dari sebelum pandemi, selama pandemi, dan sampai detik ini masih mendukung purpose-nya yang on top, untuk terus bisa menginspirasi, mengedukasi anak muda Indonesia. Please, tepuk tangan buat Astra dan Barry. Tanpa ada mereka, hari ini nggak ada. Saya juga pengen terima kasih, untuk tahun ini khusus, untuk Maven Ventures. Di sini ada bosnya Pak Gunawan, dan juga dari Foundry, yang kolaborasi dengan tim yang on top national conference, untuk bisa bikin event sebesar ini. Thank you so much atas support-nya. Dan untuk ke-27 pembicara, bayangin, kalian mungkin yang, wah ini orangnya banyak gitu ya. Di belakang layarnya setengah mati. Ini orang-orang, saya nggak bilang orang-orang sok sibuk ya. Ini beneran orang-orang super sibuk, yang harus ngelawatin berbagai macam protokol. Jadi timnya banyak, PA-nya banyak, ini Bu Neneng diundangnya, setengah mati, sedikit curcol. Tapi ternyata, mau hadir hari ini. Berkat teman-teman yang meyakinkan Bu Neneng untuk mau datang. Terus kemudian, teman-teman semua di sini pengen dengerin dari kepemimpinan dari Pak Menteri BUMN, Pak Erick Tohir. Mau? Oke, siapin pertanyaan ya buat beliau ya. Juga, siapa yang mau nanya-nanya ke Pak Ganjar, kita akan buka sesi tanjabnya panjang. Jadi siapin pertanyaan-pertanyaan, sebisa mungkin pertanyaan-pertanyaan yang nyangkutnya ke value-value yang on top. Tentang kepemimpinan, mindset, karakter, etos kerja, dan seterusnya. Kita jangan ngomongin politik. Politik itu nanti kalian cari-cari berita di tempat lain sebelum kalian nanti kalau kalian pengen ngevote. Jadi ini bukan ajang politik, ini ajang gimana caranya kita bisa curi-curi apa yang ada di otaknya mereka. Oke, supaya kita bisa terapkan ke diri kita sendiri untuk apa? Untuk mudah sukses. Oke? Nah, saya juga kedatangan teman dari Jepang, Rio Umezawa, yang akan sharing buat kita semua. He arrived last night, and then he's flying back to Japan tomorrow night. Tomorrow. So, please give a big applause. Thank you so much, Rio. So, you guys be ready. Semuanya ngerti bahasa Jepangan ya? Karena dia nanti, he's not gonna speak in English, he's not gonna speak in Indonesian, he's gonna speak Japanese. Ya? Jadi for, I think the session is about two hours. So, kita gak punya translator. Kalau kalian gak ngerti bahasa Jepang, tough luck guys. Oke, again, Yoters, kalian luar biasa. Kalian siap untuk belajar dan terinspirasi dari para pembicara hari ini? Siap? Oke, before we start, I'd like you to all untuk berikan tepuk tangan yang sangat meriah, untuk, untuk tim yang on top di belakang layar, untuk Inspira Creative Event Consulting, dan juga untuk Foundry yang membuat event hari ini menjadi kenyataan. Alright, you guys are amazing. Thank you so much. Enjoy. 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 Jangan mau sekedar menjadi serdadu bagi generasi tua. Jadilah penenang bagi rakyat yang gelisah. Jadilah penentu ketika semua jalan terlihat buntu. Terima kasih yang on top. Pasien harus sabar, gak harus hari ini kita sukses, gak harus besok, gak harus susah. Semua orang itu punya tangannya masing-masing. Dan menurut saya, yang bisa menghadapi ini hanya satu, anak-anak besar. Yonah. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.